Dan para peternak dan lain sebagainya Dan lain-lainnya, jadi petani kita ngomongin Nah, apa bentuk rasa terima kasih ini? Anies mengeluarkan konsep Resi gudang Oke Karena apa? Ada problem di petani Kalau lagi panen Panen raya Harga turun Turun, karena oversupply Karena oversupply Kalau lagi gak ada barang Masa musim tanam Harga naik Tapi dia gak mungkin tahan barangnya Petani-petani kita ini Karena kan daya tahan hidupnya Anies menawarkan resi gudang kita Di gudang dan resi ini Bisa jadi kolateral Buat para petani Nah, ini bentuk terima kasih dia Kepada para petani Nah, jadi konsep yang bagus sekalipun Seperti ini Diframing bahwa Anies berangkat Ke daerah Jawa Timur Ke daerah Jawa Tengah Itu adalah dalam rangka Kampanye Mau Pilpres 2024 Itu tuh apa? Gue potong yang itu ya Ini misalnya Gue potong yang itu Jakarta itu kan punya food station Terminal pangan Karena Jakarta kan gak punya Sawah yang bapak Untuk memenuhi kebutuhannya Dari daerah lain Oke Nah, karena itu kan food station itu kan Ada Dharma Jaya Beli daging Beli telur Coba kalau kita lihat tuh Kita browsing di Ketik aja DKI beli telur di Blitar misalnya Itu mereka belanja Oke Di Jakarta ini Pasar-pasar tuh milik pemerintah Ya Nah, dia harus pastikan pasokannya itu Yang dikelola oleh PD Pasar Jaya Oleh PD Pasar Jaya Nah, karena itu Pemerintah DKI itu harus konsen Untuk memenuhi Kebutuhan Jakarta Makanya perhatikan Kalau kita lihat Dari tahun demi tahun Stabilitas harga di Jakarta Jauh lebih baik Daripada daerah-daerah yang lain Coba perhatikan Ini banyak orang yang gak Banyak orang yang gak tahu Nah, ini buat kita semua ya Banyak orang gak tahu Kenapa? Karena Supply-nya Dikerjakan dengan baik Oleh gubernur Gubernur yang ada Saya mengatakan semuanya ini baik Nah, Anies bikin satu tambahan Gak cukup dengan begini Kalau kita sudah disupply oleh daerah Terpenuhi kebutuhan Jakarta Kita harus berterima kasih dong Sama para petani Dan para peternak dan lain sebagainya Dan lain-lainnya Di petani kita ngomongin Nah, apa bentuk rasa terima kasih ini? Anies mengeluarkan konsep Resi gudang Oke Karena apa? Ada problem di petani Kalau lagi panen Panen raya Harga turun Turun Karena oversupply Karena oversupply Kalau lagi gak ada barang Masa musim tanam Harga naik Tapi dia gak mungkin tahan barangnya Petani-petani kita ini Karena kan daya tahan hidupnya Anies menawarkan Resi gudang Di cara di gudang Dan resi ini Bisa jadi kolateral Buat para petani Nah, ini bentuk terima kasih dia Kepada para petani Nah, jadi konsep yang bagus sekalipun Seperti ini Di framing bahwa Anies berangkat Ke daerah Jawa Timur Ke daerah Jawa Tengah Itu adalah dalam rangka kampanye Mau Pilpres 2024 Padahal 2024 masih jauh? Ini kan konyol Ini orangnya Ini misalnya contohnya kayak Di Danutahean nih Ngawi aja dia gak tau ada dimana Masa dia bilang Ngawi itu di Jawa Tengah Jadi memang ada orang Yang suaranya gede Kemampuan terbatas Dan orang senang hari ini Coba kita lihat Yang menghiasi Yang di ruang-ruang publik itu Kita gak dapatkan lagi Perdebatan-perdebatan Yang substansial Tapi Kita bicara substansi Ini orangnya tuh Yang dikejar Saring berserang-serangan orang Itulah yang menghiasi Ruang publik hari ini Itu yang menghiasi ruang publik hari ini Makanya jangan heran Kita suruh plus Pemimpin-pemimpin Yang kurang akal pikiran Kalau bahasanya Rocky Grumman Terlalu tinggi itu Dungu gitu ya Jadi memang Berkurangan akal dan pikiran Gak mampu menerjemahkan sesuatu Marah-marah Ini begini Ini begini Tuding sana Cuma gini Masalahnya kenapa dikaitkan dengan Pilpres Pada saat kunjungan ke sana itu Mungkin gak tau saya Apakah memang didesain atau tidak Dia bertemulah dengan Seorang pengusaha beras Yang kebetulan dia bikin joglo Tentang pemenangan Itu aja sebenarnya Gak bisa dihindari Gak bisa dihindari Jangankan Billy Gak ada itu pun mereka ngomong itu Sebelum ada berkunjung Anies ke Jawa Timur Ke Ngawi Ke Ponorogo Ke Magion Mereka sudah ngomongin Apapun yang mau dibikin Anies Misalnya mau bikin Formula E Ini dalam rangka kampanye Mau 2024 Padahal itu baru 2019 Jadi orang kalau sudah gak suka Penuh dengan kebencian Apapun yang dibikin salah Nah Jadi Gue ngomong Gak suka dan mungkin Ini Sebelum kita lanjut Gak suka Dan mungkin juga merasa Bukan kandidatnya Atau mungkin Nanti kita diskusikan lagi Kawan baik Jadi sementara kita Jedha dulu Ya kan Nanti kita lanjut lagi Tentang Kita mencari sesungguhnya Kenapa sih Apa namanya Gubernur DKI ini selalu panen Bulian Nanti Dialoberasi lebih Dalam oleh Bang Andi Haryanto Sinulingga dari Kolaborasi Jakarta Kawan baik Kita lanjutkan kembali Obrolan yang Sangat Panas dan menegangkan Tentang Jakarta Bersama founder Kolaborasi Jakarta Bang Andi Haryanto Sinulingga Bang Andi Tadi kita Sudah membahas Tentang banyaknya Pihak yang Selalu menganggap Apapun yang dilakukan Oleh Anies itu Salah Dan bahkan Menjadi Komoditas Politisasi Pilpres Ya kan Nah menurut Bang Andi sendiri Yang mengamati Sekaligus juga Menjadi warga Jakarta Ya kan Tentang Hasil-hasil Yang dicapai oleh Anies Dan juga suara-suara Sumbang Yang selalu Berdengu Terhadap Anies Itu sebenarnya Kenapa ya Orang kok Bisa Punya Hobi Untuk Membuli Gubernur DKI Pertama Membuli Itu melampiaskan Suasana Emosi jiwa Rata-rata kan itu Anak-anak itu Nah yang kedua Membuli Anies itu Bisa ketibaan rezeki juga Followernya banyak Komentatornya banyak Jadi orang-orang yang benci Anies Itu nyemplu Masuk ke situ Jadi sebenarnya Mereka bukan Bukan hanya Mempolitisasi Anies Tapi juga Mempolitisasi orang lain Untuk Memanfaatkan isu Anies Sebenarnya Itu mereka-mereka ini Dan Teridentifikasi kok Enggak sulit Itu satu Yang kedua Sebenarnya enggak banyak Ini orangnya enggak banyak Ini orangnya betul-betul Minoritas Kecil orangnya ini Tapi berisik Annoying aja Lain enggak ada Jadi saya mau bilang gini ya Misalnya contoh nih Kalau kita lihat Kemarin pilkada 2017 Kalau kita baca media Kita lihat sosial media Kayaknya Ahok itu Enggak mungkin kalah Enggak mungkin kalah Kalau kita lihat Framing di semua Baik media mainstream Maupun media-media sosial Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak lainnya Tapi itu kan Yang ngomong itu Media-media Kan Ternyata ada Silent Majority Ada yang banyak Tapi diam Yang Waktu memilih suara itu Itu nanti hasilnya Hasilnya Bahkan ada satu Lembaga survei Yang ternama Saya enggak usah sebut ya Itu Per 6 Februari Nah siapa yang Men survei 6 Februari Ya sadar sendiri aja Gitu Enggak usah Enggak usah gue bilangin Siapa Itu Kalau pilkada Dilaksanakan 2022 Ahnis menang 66% Jauh lebih tinggi Daripada Kemenangannya 2000 yang lalu Hmm Dan Itu berkorelasi Positif Dugaan saya Itu dengan Pilkada Diundur Mundurkan Jadi 2024 Walaupun ada Reseningnya Sesuai undang-undang Tapi kan mau direvisi Tadinya memang mau direvisi Putusan tentang Pilkada Serentak di 2024 Memang sudah dilakukan Sebelumnya Tapi sudah mau direvisi Tetapi kemudian Mau direvisi Karena secara teknis Itu sulit Dilaksanakan Ternyata Revisinya Tidak jadi Yuk Anies ini Kalau jadi Kelopilkada 2022 Dan dia menang Bukan menang Jadi gubernurnya Yang berbahaya Tapi dampak Dari kemenangan itu Karena ke 2024 Dekat sekali Nah Kayak Jokowi dulu nih Jadi 2012 Menang Langsung muncul Jokowi efek kan Karena dekat Ke 2014 Berarti Jadi euforia publik Itu tinggi Masih itu Dan itu Hampir bisa dipastikan Hampir bisa dipastikan Memastikan kita Tidak berani Prediksi orang banyak Termasuk lawan politik Kalau dia menang Pilkada 2022 Kita punya presiden Jadi dengan Jadi dengan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton